Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Forzan Project Kreatif. Dalam video kali ini saya akan review sebuah lampu LED dengan dua warna, warna putih dan warna kuning. Ini adalah lampu yang bisa dipasang di motor dan juga di mobil, dan lampu ini mempunyai 3 buah soket, nanti saya tunjukkan tipe-tipe soketnya, dan ini bisa dipasang di motor maupun di mobil. Lampu LED ini saya beli di sebuah toko online, harganya Rp110.000, dapat satu, satu saja bukan sepasang, kalau di motor kan hanya Rp11.000, tapi ada dua, berarti kalau dua beli sepasang. Ini saya beli di toko online, harganya Rp110.000, apabila sobat ingin tahu di mana link belinya, silahkan lihat di deskripsi video ini, saya sudah sertakan untuk link pembeliannya. Tapi perlu diingat, saya bukan penjualnya, saya juga membeli di toko online. Oke, jadi lampu ini ada dua warna, putih dan kuning. Ini mereknya Luminos LED Z2, 3000 lumens, sini ada spesifikasinya juga pada kotaknya itu, dengan power 36W, lumensnya itu 3000-5000 lumens. Volteknya itu 12V AC atau DC. Jadi ini bisa dipasang di motor apabila masih menggunakan arus AC. Jadi ini bisa dipasang ke semua motor ya. Beam Angelnya itu 360 derajat, high dan low beam. Dia punya dua mode, low beam dan high beam. Dan mempunyai dua warna, warna putih dan warna kuning, dengan LED COB chip. Oke, LED-nya itu COB chip ya. Oke, saya akan buka dulu. Nanti saya akan coba tunjukkan berapa daya arus benar-benar pada lampu ini. Di sini dituliskan 36W. Nah, di sini ada untuk buku petunjuk pemasangannya. Jadi dia ada untuk petunjuk pemasangannya, tidak perlu lagi atau repot-repot lagi pasang ke bengkel, hanya memasang lampu LED ini. Dan dia mempunyai tiga buah soket, ada empat kalau nggak salah lihat di sini. Di sini ada soket ini H7, berarti bisa dipasang di headlamp dengan soket H7. Kemudian di sini ada soket H4, dan bisa dipasang di motor maupun di mobil yang mempunyai soket H4. Kalau di mobil pastinya harus beli dua ya, ini kan harganya Rp110.000 cuma dapat satu. H4 juga ada, di sini satu lagi ini saya kurang tahu, tapi kalau dilihat ini seperti H16 ya. Kemudian soket satu lagi yang sudah terpasang di sini ada H6, yang biasanya itu untuk motor-motor bebek ataupun Matic. Nah, di sini ada driver, ini drivernya. Kemudian soket untuk pemasangan kabelnya seperti ini, jadi tidak penpe untuk pemasangan soket kabelnya harus dicowak dan dipasang dengan jumper ke kabel lampu utama pada motor. Kalau nanti saya pasang di motor lampu ini, kalau di mobil juga bisa nanti. Ini dia ada tiga titik LED, di mana dua titik LED ada dua warna, warna putih dan kuning di sini. Yang bagian sininya hanya satu. Jadi kita lihat nanti apakah untuk low dan high-nya bisa dua warna, atau cuma low saja yang dua warna dan high-nya satu warna, kita lihat. Dan ini soketnya sudah terpasang di sini ya. Untuk mengganti soketnya, tinggal ada baut satu di sini, ini tinggal dibuka atau dilepas. Nah, ini ditarik. Kemudian contohnya saya pasang dengan soket H4 seperti ini. Lalu pasang lagi bautnya. Oke, jadi seperti ini. Jadi satu lampu dengan banyak tipe soketnya. Nah, saya akan coba nyalakan dulu apakah ini berfungsi dengan baik. Dan saya akan coba ukur berapa output daya sebenarnya dengan hasil penghitungan saya sendiri. Saya coba nyalakan dulu di sini menggunakan adapter 12V. Yang bagian sini, coba saya lihat. Berarti yang warna hijau ini adalah yang negatifnya. Yang hijau negatif. Lalu yang warna biru. Coba lihat. Oke, yang warna biru ternyata ini untuk high beam ya. Yang warna putih untuk low beam-nya. Berarti biru, high beam, putih, low beam yang bagian positif. Kemudian hijau ini yang negatif. Dan untuk yang high beam-nya. Pada saat saya nyalakan high beam-nya. Dia ketiga titik LED-nya menyala di sini. Dan ini sangat terang ya. Saya silau di sini. Terasa sangat silau. Mengenai cahaya pada LED ini. Tapi kalau untuk high beam-nya. Dia hanya satu mode. Maksud saya cuma satu warna. Kalau untuk low beam-nya di sini. Nah, low beam-nya. Dia mempunyai dua warna. Kalau low beam-nya dia yang bagian sini ya. Saja yang menyala yang di sini-nya. Yang di bawah sini tidak. Dan dia mempunyai kipas di sini ya. Nanti saya tunjukkan. Ini itu low beam-nya tadi. Warna putih. Dan apabila ingin mengganti warnanya. Harus mematikan dan menyalakannya secara cepat. Seperti itu. Dan kuningnya seperti ini. Kuningnya juga sangat terang. Ini saya rasakan. Saya merasakan silau dengan cahayanya. Pada lampu LED ini. Dia mempunyai kipas pendingin di sini ya. Dan kipas pendingin ini sanggup untuk meninginkannya. Karena materialnya juga bagus. Aluminium. Bagus untuk pendinginan lampu LED ini. Jadi yang bilang lampu LED itu. Akan membuat reflektor di headlamp itu gosong. Jangan salah. Karena ini lebih dingin daripada lampu halogen biasa. Jadi dia akan aman digunakan pada di headlamp kendaraan. Karena dia lebih dingin. Ada sistem pendinginnya. Seperti di sini ada kipas dan head sink pendinginnya. Di sini materialnya bagus. Dan ini warnanya cukup keren ya. Nah di sini saya akan ukur dulu berapa output daya sebenarnya. Kalau di sini kan pada kotaknya ditunjukkan. Untuk output daya itu sebesar 36 Watt. Tapi kita hitung dulu berapa sebenarnya. Dengan hasil penghitungan saya sendiri. Saya menggunakan multimeter di sini. Saya coba ukur dulu. Berapa tegangan yang saya gunakan di sini. Oke jadi tegangan yang saya gunakan di sini adalah 12,6 V ya. 12,6 V tegangan yang saya gunakan. Jadi saya menggunakan tegangan 12,6 V. Oke. Dan saya hitung dulu untuk low beamnya. Untuk low beamnya sebesar 2 Amper di sini. Ini yang warna putih. Coba warna kuning. Warna kuningnya juga segitu ya. Warna putih dan kuning sama-sama 2 Amper di sini. Oke jadi untuk low beamnya. Low beam itu sebesar 2 Amper. Kita cari yang height. Oke yang heightnya sedikit menurun. 1,9 Amper. Oke di sini saya sudah menemukan. Berarti untuk height beam itu 1,9 Amper ya. Jadi terbalik di sini. Mungkin karena ketiga sisi LED-nya menyala. Jadi harusnya terbagi-bagi. Ya mungkin itu tidak apa-apa. Yang penting cukup terang. Mari kita hitung untuk low beamnya dulu. Ini berarti dikali 12,6 V. Ini dikali 12,6 V. Hasilnya akan kita dapat di sini. Jadi 12,6 V dikali 2 Amper. Nah untuk yang low beam itu sebesar 25,20 Watt. Dan untuk yang high beam itu berarti 12,6 V dikali 1,9. Hasilnya 23,94 Watt. Oke jadi di sini hasil pendapatan dari saya. Untuk yang low beam itu 25,20 Watt. Untuk high beam 23,94 Watt. Ya mungkin bisa dibilang tidak terlalu jauh berbeda ya. Dengan apa yang dituliskannya. Karena nanti kepada kendaraan. Itu bisa tegangannya bisa naik 13 sampai 15 V. Dan untuk mencapai 30 sekian Watt. Ini pun cukup besar ya. Satu lampu ini bisa mengkonsumsi daya sebesar 25,20 Watt. Kalau lampu standar kan. Kalau lampu standar di motor. Itu biasanya 35 Watt atau 25 Watt. Jadi itu tidak terlalu jauh dan ini sama dengan Watt pada lampu standar di motor. Jadi tidak akan mengkonsumsi daya banyak pada kendaraan atau baterai aki di motor. Oke. Jadi ini sudah saya hitung. Dan saya uji nyala berfungsi baik. Sekarang saya akan coba tunjukkan cara pemasangannya di motor. Saya akan pasang di motor dan tunjukkan pencahayaannya di malam hari. Terus ikuti video ini dan jangan kemana-mana. Oke. Saya pasang di motor Honda Bitfi. Pada motor Honda Bitfi ini dia lampunya masih halogen standar seperti ini. Saya akan ganti dengan LED tadi. Dan ini arusnya sudah DC ya pada lampu tamanya. Tapi meskipun arusnya AC masih bisa dipasang lampu LED ini. Tapi sebaiknya lebih baik itu arusnya DC. Karena arus DC lebih stabil lagi ya. Kalau arus AC itu mengikuti putaran mesin makanya dia tidak stabil. Kalau DC dia lebih stabil dari AC. Oke. Ini batuk depannya akan saya buka untuk pemasangan lampunya yang bagian ini. Oke. Jadi bodi depannya sudah saya buka. Ini soketnya. Lalu disini lampu utamanya. Saya akan buka dulu. Ini tinggal dicopot saja. Karetnya. Kemudian ini ditekan ke dalam. Lalu putar. Nah seperti ini ambil lampu utamanya. Ini masih halogen standar. Dia menggunakan output sebesar 25 Watt. Oh bukan 35 Watt. Ini 35 Watt ya. Sedangkan LED tadi hanya 25 Watt. Jadi lebih kecil LED tadi. Dan tidak menggunakan arus yang banyak. Oke jadi pada lampu pada kabel bawaan motor ini. Dia pas warnanya disini ya. Warna biru, putih, dan hijau. Pastinya hijau ini yang negatif. Karena hijau disini dia menyatu ke bodi pada soket ini. Berarti ini negatif. Jadi kalau saya pasang ini hijau ke hijau strip oranye ini. Yang biru ke biru, putih ke putih. Kalau high beam dan low beamnya terbalik. Tinggal dibalikan saja kabelnya atau pemasangannya. Jadi karena bukan tidak penpe. Dia harus dicowak kabelnya. Kemudian disambung secara dijamper. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! masukkan pada LED tadi ya dipasukkan seperti ini kemudian tancapkan ke sini jadi pernya agak keras ya masih manjang ini pernya coba saya potong sedikit segini nah ini pernya sudah saya potong seperti ini kemudian ini masukin lagi oke ini sudah masuk lampunya tadi agak susah ya pemasangannya tapi ini perlu diakali untuk cara pemasangannya dia harus dimasuk dalam dan diputar ini drivernya saya rekatkan ke sini saya gantung ini saya letakkan juga di sini sekarang pemasangannya sudah selesai semua kita coba hasilnya bagaimana Oke sekarang ini sudah saya pasang dan kita akan coba ini hasilnya dalam posisi lampunya seperti ini ya yang seperti ini posisi lampunya itu yang dia eh segitiga Nah sekarang saya coba nyalakan untuk yang lobbynya dulu Oke untuk lobbynya seperti ini dan ini setelannya sudah saya sesuaikan jadi dia tidak meninggi dan tidak membuat silauh pengendara lain dan untuk mengganti warnanya dia harus dinyalakan dan di dimatikan dan dinyalakan secara cepat seperti ini dan dia warna kuning-kuningnya seperti ini pada saat head beam dia langsung berubah menjadi putih semuanya ya jadi head beam hanya satu warna low beam yang dua warna buat itu oke tapi nanti warnanya agak lainnya warnanya maksud saya ini kan nah pada saat head beam dan saya posisikan low beam lagi dia berubah warna kuning padahal tadi posisinya ini warna putih ya saya ubah dulu posisi warna putih disini nah ini warna putih saya high beam ini high beam saya low beam langsung kuning jadi agak ribet untuk menyesuaikan warna dengan selera kita tapi tidak apa panas juga warna penyakitnya pun saya yakin ini akan tembus hujan nih dia terang dan padat tapi ya cahaya nya agak menyebar mungkin harus di lepaskan posisi lampunya saya akan coba kedalam seperti ini saya main-mainkan belak bokongnya ini harus diatur lagi di adjustable lagi nih bokongnya atau posisi lampunya di headlamp seperti ini mungkin agak dijauhkan posisinya ya tapi tidak apa-apa ini penting tidak tidak membuat silo pengendara lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton